Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya, Rianto Channel Buat yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya Agar teman-teman dapat informasi apa saja yang di upload di channel ini Kedepannya, khususnya untuk membahas Provinsi Jambi Baiklah teman-teman, saat ini saya lagi berada di Taman Remaja Kota Baru, Jambi Nah, jadi untuk anak tahun 89-an kali ya Teman-teman pasti tahu lokasi ini Ini beralamat di Kota Baru, lebih tepatnya di sebelah Stikes Nah, untuk hari ini saya akan ajak teman-teman, tidak akan mengajak teman-teman berdiam di sini saja Kita akan melakukan perjalanan ke arah Sipin Sebelum kita jalan, kita mau stop dulu, kita mau ngantri Beginilah Susana Jambi di tahun 2022 Jadi macet teman-teman, jalanannya macet Seperti ini penampakannya oke, kita langsung jalan Di depan nanti saya akan ajak teman-teman untuk melihat lebih dekat lagi Tugu Chris Kota Jambi Yang dulunya itu disebut Monas Seperti ini teman-teman, untuk jalur dari kanan, dari kiri maksudnya Dari kiri itu seperti ini Di sebelah kanan kita itu banyak sekali jual-jualan teman-teman Nanti kita akan, saya akan melihatkan ke teman-teman Oke, di sebelah kanan kita Seperti yang terlihat sekarang Tapi kita coba dulu Gimana caranya agar bisa lewat dari mobil yang di depan kita Oke, seperti ini teman-teman Itu banyak sekali jual-jualan Di kota baru, kota Jambi Sekarang hari Minggu ya Buat yang belum tahu Sekarang adalah hari Minggu Dan seperti ini penampakannya di sini Selain dari jualan makanan teman-teman Ini banyak sekali yang jualan Seperti Eh, halo, halo, halo Iya, jangan lupa subscribe katanya Oke, di sebelah kanan kita teman-teman Itu ada seperti Jualan makanan Milsek gitu ya Pokoknya makan-makanan santai gitu lah teman-teman Yang cocok untuk dikonsumsi waktu Berada di sini saja Karena biasanya kalau sudah dibawa pulang itu Sudah nggak enak lagi Sudah dingin Oke, seperti ini teman-teman Di depan kita itu sudah mulai terlihat Itu Tugukris Kota Jambi Jadi, buat yang belum tahu Atau mungkin belum pernah melihat Tugukris Kota Jambi Hari ini saya akan ajak teman-teman berkeliling Kita akan keliling nanti Dua atau tiga putaran ya Biar teman-teman bisa melihat lebih detail Keseluruhan dari Tugukris Kota Jambi Oke, seperti ini teman-teman Kita sambil ngobrol ya teman-teman Kalau biasanya kalau di sini itu malam Rami sekali pengunjung di sini Oh ya ini seperti ini ya Itu jamnya udah nggak akur lagi deh kayaknya Oke, seperti ini Nah, ini dari sudut Barat, Timur, Utara, Selatan Agar teman-teman bisa melihat lebih dekat lagi Oke, saya akan ajak teman-teman berkeliling Nah, sekali lagi kita keliling Saya sambil melihat jalan nih teman-teman Oke, seperti ini Oh ya itu kalau malam lampunya nyala Lampunya nyala dan airnya juga mancur ke atas Itu indah sekali Ini sebenarnya Bacang Tugukris Itu hanya ada dari arah Pasar teman-teman Jadi untuk di sebelah sininya Udah nggak ada lagi Adanya cuma dari sebelah sana tadi Nah, sekarang kita lebih tepat Tepatnya di belakang ya Oke, ini Oh, ada mobil di depan kita Kita langsung tancap gas Belok ke kanan Oke, seperti ini teman-teman Kita sekali lagi deh Kayaknya ya Biar puas ya Sekali lagi Oh ya, disini hanya sekedar Menginformasikan saja Dulu disini sebelum pandemi Itu banyak dangdutan teman-teman Jadi untuk malam minggu Disini nggak pernah kosong Disini rame sekali Mulai dari jualan makanan Kuliner Permainan Pokoknya banyak Jadi teman-teman Kalau mau bawa anak Bawa istri Bawa keluarga Disini udah bisa Udah siap Tinggal jalan-jalan aja Disini Hati-hati Oke Kita langsung putar lagi Ke kanan Oke, kita lurus aja lah ya Udah capek juga Muter-muter Nah, seperti ini teman-teman Suasana di Sekitar sini Di kiri dan di kanan kita itu Ada seperti Olahraga santai gitu Teman-teman Itu yang Teman-teman lihat Disitu di sebelah kiri kita Ada untuk Olahraga-olahraga santai Seperti ini Ini kalau kita Ini arah keluar ya Sebenarnya kita dari semua sisi Itu bisa masuk Teman-teman Mau dari kiri Dari kanan Dari atas Dari bawah Sebenarnya bisa disini Ini saya sering Nyasar kalau misalkan Disini itu dulu Apalagi pertama-pertama Dulu ya Gak tau ini Ini depan atau belakang Gitu Sebenarnya disini Gak ada depan Gak ada belakang Langsung aja disini Yang jelas terfokus Satu titik Yaitu simpang Empat Kota baru Dulu disini Jam ini Jam Eh Tugu Monas Bukannya Tugu Monas Eh bukan Tugu Monas Oh iya Tugu Monas dulu Sekarang udah berubah jadi Tugu Chris Seberarti tadi salah informasi Ini nama Tugu Chris Disini lampu merah Nih disebelah kiri kita Ada Kantor Kantor apa ya Kantor Camat Nah ini Kita stop dulu disini Seperti ini teman-teman Lampu merah Oh tapi kalau disini Udah gak begitu lama deh Lampu merahnya itu Paling Satu menitan disini Yang paling lama itu Biasanya di arah pasar Itu bahkan ada yang sampai Dua menit Tiga menit Itu lumayan lama Nunggu Kalau disini gak Ini bentar Ini kan tadi kita Waktu kita lewati Tadi kan udah Anu Udah lampu Iju ya Pas kita deket Itu berubah jadi lampu kuning Kemudian lampu merah Nah disini kita Santai-santai dulu Seperti ini Nah itu kan udah lampu kuning Lampu hijau Kita tancap gas Disini sebenarnya Kalau di kota baru Itu raminya malam hari Sama hari minggu Kalau hari-hari biasa Itu gak ada Karena disini Komplek perkantoran Teman-teman Nah seperti ini Jalannya dua jalur Ini di Pal 5 Lebih tepatnya Lebih tepat Nama Ya nama daerahnya Disini Pal 5 Disini masih banyak Pohon-pohon Tapi ngeri disini Kalau misalnya kita jalan Disini Terus tiba-tiba Ada ular jatuh Dari atas gitu ya Gak kebayang Nah kita lanjut Di sebelah kanan Ini ada jualan Seperti jualan mainan Anak-anak itu Ada Apa ya Ada seperti Mainan anak-anak Kemudian kita lanjut Jalan lurus nih Disini adem Adem sekali Tapi kalau hujan disini Gak enak sekali ya Itu hujannya itu Berasa Besar-besar Itu rintik-rintiknya Besar Ini paling keren Itu disini teman-teman Ada seperti Komplek Apa ya Pergudangan Lihat tuh Sebelah kanan kita Itu ada ruko Yang tumpukannya Wah itu sama semua Oh ya nanti Di depan kita Belok kiri Kita mau masuk Ke arah Arizona Ini buat yang Yang udah lama Gak balik ke Jambi aja ya Semoga teman-teman Bisa dengan Melihat video ini Bisa Ya bisa Ngobati rindu Teman-teman semua Ke Jambi khususnya Itu Di depan kita nanti Di depan kita itu Ada belok kiri Sebenarnya kalau kita lurus Itu bisa Arah pasar Tapi disini juga ada nih Belok kiri Juga bisa ke arah pasar Saya mau lewat Di sebelah kiri Karena males macet aja Soalnya kalau misalkan Disana itu kan Di depan kita Ada pom bensin Jadi disitu Itu macet Teman-teman Sering macet disitu Oke kita lanjut Ke kiri Seperti ini Kalau di Kita terusin ini Itu tembusnya Nanti di Itu Di Tugu Juang Kita sampai Tugu Juang gak sih Gak tau lah Nanti kita Gas terus aja ya Seperti ini Suasana di dalam Ini nama jalannya Saya gak tau pasti Nama alamatnya Tapi yang saya tau Kalau misalkan Kita mau masuk Kesini itu Dari sana ya Dari sebelah sana Ke arah sini Itu namanya Arizona Tapi kalau disini Saya gak tau Nama Nama pastinya Apa nama tempatnya Ini Oh iya Satu lagi informasi Yang penting Buat teman-teman ketahui Disini itu Jalan yang menurut saya Gak Apa ya Dibilang aktif Dia gak begitu Karena hanya Ada hari-hari tertentu Disini Macet Disini ramai sekali Tapi kalau Jam segini Macetnya Hanya karena Jalannya kecil aja Disini Biasanya sepi kok Saya tinggal tancap gas aja Mau ke Itu Kalau mau ke Kota baru Atau mungkin dari Kota baru Mau ke rumah Itu Gak Gak Apa Gak Gak Begitu Parah Macetnya Disini Tapi hari ini Karena hari minggu Jadi Anak-anak Banyak pulang dari Kota baru Tadi Atau mungkin Ada yang berenang Atau mungkin Bahkan mungkin Ada yang dari bandara Nah lewatnya disini Sengaja Lepas disini Karena Mereka berpikir Jalan ini Jalan Motong ya Nah jadi Saking banyak yang Mikir jalan ini Jalan motong Jadi Macet juga Akhirnya Di depan kita Itu ada Rombeng Ada rombeng Itu ditikukan Sebelah kanan Di depan Oke Kita Bentar lagi Kita coba Ke situ Ini agak Keganggu Sama mobil Yang ada Di depan kita Ini kan ada Tikungan nih Tikungan ke kanan Di depan kita Yang ruko-ruko Warna ijo Sama warna Orange Orange itu Itu Beji teman-teman Barang-barang Import Beji import Nah itu Nih ayo Siapa yang udah Pernah main kesini Udah pernah Shopping Disini Oke Seperti ini Di sini Di sebelah kanan Kita ada SMPH Ini pasti ada nih Yang rindu Suasana Di sekitar sini Barangkali ada Yang rumahnya Di sekitar sini Gitu ya Yang mana nih Rumahnya Hayo Oke Seperti ini Ini di sebelah kiri Kita ada Bengkel Barber shop Di sebelah kanan Seperti ini Suasana jalan Gak begitu macet lagi Tadi mungkin macetnya Karena banyak yang Belanja di Beji Kali ya Oke Seperti ini Teman-teman Suasana Di sekitar Sini Ini Ini gak tergolong Apa ya Kawasan bisnis Juga sih Disini Disini banyak Komplek Komplek perumahan Ini Suasana Jambi 2022 Oh ya Capek juga nih Teman-teman Kalau misalkan Teman-teman Ada saran Buat saya Mau jalan kemana Tulis aja Di kolom komentar ya Siapa tau Nanti saya sempat Jalan ke situ Oke Udah dulu ya Mungkin Kalau misalkan Ada salah kata Mungkin ada Alamat yang salah Mungkin teman-teman Bisa kritik Dan ini Masih macet Sepanjang Jalan ini Kayaknya macet Tuh Kan macet Oke teman-teman Mungkin cuma itu informasi Yang bisa saya berikan Kalau ada salah kata Saya mohon maaf Oke Saya Aryanto Peminta undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh